Masih bersama di Radio Busang Frekuensi yang mengulas kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita Jangan lupa padamkan lampu, nyalakan lilin, kita ngepet lagi Kali ini saya akan mencoba mengangkat kisah misteri yang berjudul Bidadari Pemilik Gedai Kopi Kedai Kopi itu milik Mira, seorang janda muda yang cantik dan bahenol Dia ditinggal mati suaminya karena kolera tahun lalu Untuk menyambung hidup, sang janda pun harus meneruskan kedai kopi milik alam arhum suaminya Dia bahkan harus membuka kedai kopinya 24 jam Ya, kebetulan kedai kopinya terletak di pinggir jalan lintas Sumatra Yang tidak pernah sepi oleh driver lintas provinsi Cerita tentang kedai kopi itu mulai menyebar dari mulut ke mulut sesama sopir truk atau sopir bus malam Yang tak lain membahas soal kecantikan sang janda pemilik kedai kopi itu Cerita itu pun sampai ke telinga Ucok Dia ingin tahu kebenaran soal cerita si janda itu Ucok yang seorang sopir bus ekspedisi lintas Sumatra itu Akhirnya sengaja memberhentikan busnya di kedai kopi itu Matanya hampir tak percaya Dia melihat janda cantik itu berada di tengah-tengah ramainya driver lintas dan supir truk Benar-benar seperti cerita perawan di sarang penyamun Dia pun segera duduk dan memesan kopi Mbak, kopi satu ya Janda itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya Melihat janda itu tersenyum Ucok tambah pede Dan tak lama kemudian janda itu pun mengantarkan kopinya ke meja Ucok Enak kali kopinya Dari pesisir sampai samosir ini yang paling mantap Janda itu tersenyum geli Oh, indahnya senyuman itu Tetapi di luas pengetahuan Ucok Di meja sudut terlihat Bejo Seorang driver Fuso yang bermuatan triplek Terus memperhatikan gerak-geriknya Ucok Dari sorot matanya jelas menggambarkan kalau dia tidak suka dan cemburu Ya, karena ternyata si janda itu juga incerannya Setelah selesai ngopi Si Ucok pun membayar kopinya Tapi tak lupa si Ucok meminta nomor HP si janda itu Si Mira pun dengan senang memberikan nomor HPnya Ya, mungkin karena Ucok maco kali ya Karena kerjaannya bongkar muat barang ekspedisi setiap hari Akhirnya setelah mendapat nomor HP si Mira Ucok pun berniat untuk melanjutkan perjalanannya Namun baru saja Ucok mau naik ke dalam busnya Tiba-tiba dia dicegat oleh Bejo Sampean ucok macem-macem ya Bah, apa maksud kau? Sampean ucok nyedai miramen ya Pokoknya ucok kan berini-berini Ah, gila kali kau ini Emang kenapa kalau aku mau kesini? Tak patah nih Sampean Perdebatan mereka terhenti karena ada salah satu bus yang mau masuk ke parkiran kendai kopi itu Ucok tak ambil pusing ancaman itu Toh selagi masih janda dan belum resmi Siapa saja berhak memperbutkannya Seminggu kemudian Ucok mampir lagi kesana Ya, karena memang dia sudah janjian dengan si janda Mengalui HP Dan karena bunga-bunga cinta mulai bersemi di hati mereka berdua Mereka pun terlihat asik ngobrol berdua Ya, karena kedai kopi itu sudah punya karyawan baru Sehingga Mira bisa sedikit bersantai Di meja lain Bejo yang cintanya selalu ditolak oleh Mira sangat emosi Di meja sudut itu Dia sudah bertekad untuk menghabisi Ucok Yang masih berani datang ke situ Hatinya benar-benar mendidih Benar saja Bejo kembali mencegat Ucok saat mau naik ke busnya Bejo pun segera menghunus keris warisan dari embahnya Sedangkan si Ucok langsung berlari mengambil kunci roda Keributan itu menimbulkan kepanikan dan kegaduhan Yang akhirnya terdengar sampai ke telinga Mira Dia pun segera berlari ke arah mereka berdua Terlihat Ucok tersudut Keris itu membabi buta mencari sasaran Sekejap lagi keris itu menusuk perut Ucok Tiba-tiba Mira masuk ke tengah-tengah perkelaian tersebut Naas Bejo tidak sempat menarik tangannya Keris itu pun menghujam deras ke arah jantung Mira Mira pun roboh seketika Bejo pun langsung kabur Sedangkan Ucok dia membeku melihat Mira terkapar di sana Suara kehaningan itu terpecah oleh suara sirine polisi yang datang ke TKP Malam itu Ucok terlihat mabuk-mabukan di sebuah lapotuak Untuk sekedar menghilangkan rasa rindunya kepada Mira Mau berapa liter lagi kau minum tuak itu? Pada saat mabuk Ucok berhalusinasi melihat Mira Mira mengajaknya untuk pergi bersamanya Sambil membawa tuak dia menuju ke arah busnya Gelas brisi tuak itu kemudian dicampurnya dengan sisa oli mesin Dan langsung ditegaknya sampai habis Berhubung tuaknya dicampur dengan oli racing Dia pun langsung merenggang nyawa Sama seperti di film-film Tak lama kemudian di alam gaib Terlihat Ucok dan Mira berlari-lari kecil di sebuah taman Sambil menari-nari Sambil menari-nari malam itu bejo sedang melalikan diri ke arah rumah mbahnya di luar kota namun tiba-tiba aku di belakang sosok arwah Mira tepat duduk di sampingnya bejo pun tidak mampu mengendalikan laju kemudi truk itu mobil itu pun menabrak pembatas jalan dan masuk ke dalam jurang mobil itu pun meledak dan terbakar hebat termasuk bejo yang masih di dalamnya semenjak kematian Mira kedai kopi tersebut menjadi kosong dan terbengkalai atas inisiatif warga tempat itu pun kini dijadikan tempat gantangan burung sekian cerita dari kami sampai jumpa di cerita kami selanjutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini terima kasih selamat menikmati